Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama saya di Alakandaria Channel Kali ini aku sedang mengadakan penelusuran di suatu tempat Lokasi ini tidak jauh dari lokasi pantai, yaitu Pantai Ngrip Ini tempatnya saya sedang berada di lokasi Sendang Kamulian Sendang Kamulian ini merupakan lokasi ritual dan merupakan salah satu sumber yang sejak dulu dipercaya akhirnya berkasiat Untuk pengobatan segala macam penyakit Dan pastinya untuk ketentraman hidup, lahir, dan batin Selain itu juga Sendang Kemulian merupakan tempat ritual yang banyak diminati para pelaku ritual Untuk menepi dan mencari wangsit dan juga untuk kemudahan hidup Perlu anda ketahui, konon pada zaman kerajaan Sendang Kemulian merupakan tempat bertapaan Jakarta Rup Dan istrinya Nawangulan Dan disinilah tempatnya pertemuan antara Jakarta Rup dan Dewi Nawangulan Untuk acara ritual yang rutin dilakukan oleh rup setempat adalah pada hari Selasa Kliwon dan Juruk dan juga Malang Jumat Lagi Pada hari-hari itu banyak pengunjung yang datang ke sini Bukan hanya dari masyarakat setempat juga dari luar kota Malang juga ada Dari Surabaya, dari Bali, dan dari kota-kota lainnya Bagi para pelaku ritual khususnya Inilah penampakan dari Sendang Kemulian Airnya cerdih Seperti biasa saja, masyarakat setempat dipergunakan ya Dimanfaatkan, kadang untuk mandi juga boleh Untuk air minum juga banyak ya Dari masyarakat luar kota Malang Datang ke sini Berkunjung, berdoa sebentar Terus mengambil air Untuk dibawa pulang Suasana di sekitar sini Sangat terasa sakral Sangat mencekam Penuh mistis Aroma dopa juga selalu tercium Karena di beberapa titik memang sengaja dipasang dupa Pohon pun besar dan rindang Sangat berdukung Kesakralannya Dari upacara adat yang didakukan oleh masyarakat setempat Ditujukan untuk keselamatan para warga Dengan menolak kekuatan-kekuatan gaib Roh atau arwah Dan makhluk halus yang bergentayangan Yang mengganggu desa Melalui perantara Dayang, Eyang, Kartai, Yuda Harapannya adalah agar warga tidak diganggu Tujuan lainnya adalah Untuk membersihkan halangan Atau kesusahan Yang ada Atau persik sukarta Atau sesukar Agar kehidupan seluruh warga Tenang dan tenteram Itulah sedikit cerita Tentang sendang kamulyan Cerita ini dikutip dari berbagai macam seber Dan cerita dari orang-orang yang tepat Mengenai tentang sendang kamulyan Yang konon Kasiat airnya itu sangat bujaram Untuk anda pemirsa Bisa datang kesini Dan bisa mencoba ya Untuk melihat Dengan Mata kepala sendiri Atau Bagi anda yang mempunyai Kelebihan Atau indera ke enam Bisa lah Terawang-terawang disini Ada apa yang kerana disini Oke terima kasih Salam Jumpa kembali Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax